Tidak ada niat pemerintah bikin susah orang Tidak ada pemerintah untuk mengantarkan orang Tidak ada sama sekali Secara langsung dan melakukan wawancara eksklusif Dengan Bapak Wali Kota pada hari ini Menyangkut peristiwa yang terjadi dalam sidang paripurna Dua hari lalu di genung Dewan Kota Kira-kira boleh kami tahu Pak Latar belakang atas peristiwa ini seperti apa? Ya, terima kasih banyak Pak Anto Saya pikir mekanisme atau juga perdebatan Atau kritikan di Dewan itu hal-hal yang biasa Dalam satu kemitraan bersama Dewan Saya perlu menjelaskan secara singkat mengenai latar bahkan Bahwa kami, pemerintah Kota Kupang saat ini Punya niat sungguh-sungguh membantu surah-surah kita yang tidak beruntung Banyak sekali masyarakat Kota Kupang ini yang perlu kita bantu Surah-surah saya yang rumahnya atapnya daun, rumah yang tidak layak kuni Banyak sekali harus kita bantu Dan salah satunya adalah lewat program berah rumah Boda program berah rumah ini Satu program yang menjelaskan surah-surah kita itu Termasuk jalanan dan sebagainya Pada suatu ketika, salah satu anggota Dewa Namanya Pak Seto Menginformasi ke saya bahwa ada saudara kita yang rumahnya tidak layak Dan saya bilang, kalau itu Pak Seto kirim ke saya foto-fotonya Dia kirim foto, ternyata memang saya lihat wajar harus di bedah Jadi saya datang ke sana, saya bilang ke Pak Seto, mari kita lihat Kita datang ke sana, waduh saya perhatikan memang Pak Simon ini punya rumah harus kita bedah Dan saya bilang, mama, bapak, kita siap bedah Tapi setelah kita posat misalnya semuanya Bahannya perkiraan akhir Juni atau juga tanggal 2 Juli Karena saya sudah buat programnya Nah setelah itu saya pulang Ternyata, ternyata Dan saya tidak tahu semuanya, ternyata rumahnya Di, dibongkar oleh yang bersangkutan Ya, oleh yang bersangkutan Artinya bersama RT juga situ rupanya Tapi itu, apa Jadi ini ada miss ya Pak? Sebenarnya, ada yang bilang sama RT, ada yang bilang bongkar sendiri Tapi setelah kita cek kembali, memang itu yang berkulang Supaya Kaibari tidak bilang katanya Begitu Nah, setelah itu saya kan tidak tahu bahwa rumah itu dibongkar Kami sama sekali tidak tahu bahwa rumah itu dibongkar Dan kami berpikir bahwa kami akan datang ke sana sekitar tanggal 20 Juli Karena kontrak itu sekitar tanggal 26, tanggal 22 saya akan ke sana Untuk saya kasih tahu bahwa, mari pindah ke rumah jabatan Kalau tidak mau, nanti ada di hotel Untuk hotelnya ini, pemerintah tidak menyediakan buah Dan kami, karena kedekatan, karena pertemanan dengan beberapa perusahaan Khususnya Pak Air Meniri mematukan untuk membiayai surat-surat kita ini Supaya mereka, konsepnya mereka bawa ke hotel Kemudian 10 hari kemudian kita bawa pulang Rumah sudah jadi Nah, dalam kaitan ini Kami tidak tahu sekitar Ternyata rumah sudah dirubahi Ya, itu dibongkar Dan tidak ada di pusul Tidak ada di pusul Nah, setelah itu Kita di Dewan Kemarin tiba-tiba Saudari Wadil Tahir Membuat satu kesimpulan Seolah-olah kami yang bongkar Kami ini punya hati, Pak Bongkar terus ditinggalin orang begitu Ditinggalin, seolah-olah kita meninggalkan orang itu begitu saja Kita dipunya hati, Pak Untuk batu, seolah-olah saya Kita siapkan dengan orang-orang Jadi saya kaget Saya berpikir Kalau saja mengkritisi pemerintah Selama ini, kata teman-teman, kritik Gak apa-apa Maki ancor pemerintah, gak apa-apa Tapi tidak dalam konteks pribadi Kenapa saya marah? Karena pribadi di bawah-bawah Pencitraan Seolah-olah saya tinggal di rumah jabatan Itu sudah pribadi saya Kemudian itu yang jadi memicu Argumentasi untuk membela diri Jadi kalau namanya kritik Ini kita sudah biasa, Pak Kita sudah biasa dikritik Apapun kita kerja itu kritik Bagaimana kita teruskan Kita mau dikritik Habis-habisnya dimakian Pemerintahnya, gak apa-apa Tapi kalau Anda bicara Namanya pribadi Saya akan lawan Anda Itu kan harga diri kita dipertaruhkan untuk itu Itu sebabnya Saya kasar Karena sebagai mitra Kita harus saling menghormati Menggunakan diksi Menggunakan kata-kata Yang terukur Kalau Anda tidak menggunakan kata-kata Yang terukur Saya juga menggunakan kata-kata yang terukur Itu supaya Jangan sampai kita ini Diperlakukan Tidak ada Itu sebabnya Saya katakan Siapa yang dirubungkan Selama 3 minggu itu Tidak ada pemberitahuan Tidak ada sama sekali Kalau ada kita bawa ke hotel Uangnya sudah ada Uang sudah ada untuk ini Untuk mereka Anda bisa bayarkan Kalau tahu itu kita bawa Cuma saya bilang Cara penyampaiannya Tidak benar Selama ini kan teman-teman jauh kritik kok Kita tidak ribut Kita tidak pernah marah Apa kurangnya kritik pemerintah Sudah biasa Tapi begitu Anda bawa nama pribadi saya Saya akan sampaikan Saya membela diri saya Jadi kita ini jangan sampai Seluruh-seluruh Antikritik tidak Jadi sebenarnya ini konteksnya Adalah pembela diri secara pribadi Iya dong Kita menyampaikan secara pribadi Kalau dia sentuh pribadi saya Saya Kalau bilang pemerintah saja Bila pemerintah tak ada Jadi kita Oh kita evolusi Tapi saya akan evolusi Ternyata kita cek Itu ada video Mereka bawa sendiri Jadi jangan sampai Sebagai seorang dewan itu Di ini dulu Di Jangan karena Sudah tidak suka sama kita Hantam promo Dan menggunakan kata-kata Diksi yang tidak tepat Langsung Seolah terik-terian Ini yang tidak benar Jadi saya juga Kurang bilang Saya bilang ini tidak benar Tidak sopan Saya bilang Kurang ajar Menyampaikan kata-kata yang tidak tepat Itu sebabnya Saya ingin menyampaikan Seperti yang Jangan mencari persoalan Kepribadi kita Kalau persoalan Karena memang kita perlu kritikan juga Kita ini bukan malaikat Atau bangun kota Tidak bukan malaikat Kita ini orang manusia biasa Yang pasti banyak kelemahan Kita bekerja sungguh-sungguh Berjuang sungguh-sungguh Dan bertanggung jawab sungguh-sungguh Kita bertanggung jawab Pada masyarakat Bertanggung jawab pada Tuhan Pada saat Anda mati Ditanya Bagaimana Anda membantu Seolah-olah tidak beruntung Kenapa Anda buat ini Kerjalah jujur Kerjanya benar Kita bekerja sungguh-sungguh Dan bekerja jujur di sini Tidak ada yang putar-putar pada Tidak ada yang terputar-putar Itu sebabnya Kalau Anda tidak suka sama saya Dengan menggunakan kata Saya akan membahas itu Itu sebabnya Jadi saya berharap juga Mekanisme di Dewan itu Memang harus di Apa namanya Diatur supaya Sebagai kita mitra Kita bisa Menyepekan pendapat Dengan Elegat Dengan kata-kata Yang terukur Yang tidak menyinggung Pribadi orang Itu sebabnya Jadi sekarang langkah selanjutnya Setelah Aku lihat keadaan bahwa rumah Sudah terlanjur Dibongkar Lalu apa yang dilakukan oleh Kita Kita tetap tidak Boleh bisa bangun Karena apa Karena kita harus Apa namanya Lelang ruku Paket itu Tidak bisa kerja Tidak bisa bangun Tanpa paket itu Dilelang Dan lelang itu paket itu Baru selesai Paling cepat Kalau orang tidak ada sangga Itu tanggal 6 Hitungan saya Kalau ada sangga 5 hari Berarti tanggal 2 Juli Saya bangun Makanya bilang Eh malu Aduh Juli Juni Atau awal Juli Kita bangun Itu sebabnya Kita terukur semua pak Lalu sekarang Kalau boleh tahu Keluarga yang rumahnya Sudah diratakan sekarang Mereka tinggal di mana Itu perlu dicatat Pemerintah Bukan yang Pemerintah yang Tapi katanya Itu tinggal di rumah keluarganya Terus saya tanya Itu kenapa Itu rumah petua Ada di Di situ Ada rumah Dia bilang katanya Menjaga Dipunya barang yang Bisa ada ketinggalan Di situ Katanya mungkin Jadi kita sendiri Tidak tahu pak Saya bilang Sudah kita bawa Ke hotel Dia bilang tidak Sudah di tempat kos Dan di keluarga Jadi berarti Sudah ada upaya Dari pemerintah kota Untuk mengakomodir mereka Sudah malah di kosnya Dibayar oleh pak lura Saya bilang sudah bawa aja Ke hotel Bisa Kalau tidak Datang ke rumah kita Di rumah jamat itu Kita sudah siapkan Tiga ruang Untuk Sudah selesai ini Jadi kita sudah bikin program Selesai itu Tanggal 28 Oktober Selesai program Kedah rumah Karena kita sudah bikin Tanggal sekian Kunjungi siapa Selesai 10 hari kemudian Kita sudah tahu Misalnya Tanggal 2 Saya kunjungi itu Dalam schedule saya Saya ingat Kita akan kunjungi Yang dimenulai 2 Ada 2 rumah di sana Dan rumahnya pak Afras Itu kita kunjungi Dan itu akan dibedah Sejadah tanggal 3 Yang harus prioritas itu adalah Mama anak sejadah cara Dan ibu pak simon Dua orang yang disana Itu tanggal 1 Sudah selesai Sudah harus Mulai pembakaman Dan mereka sudah Dievakulasi ke hotel Atau ke rumah jadah Itu sebenarnya Rencana kami Dan mohon maaf Memang Program ini akan selesai Pada bulan Oktober Yang akan langsung Sudah dengan anggaran Yang diberikan oleh Terutama dewa Dia mau memberi anggaran Seperti itu Itu yang kami Sampaikan kepada masyarakat Target seluruh Seluruh rumah Yang akan dibedah Di kota Kupang Berapa? Kami Menurut catatan kami Sampai saat ini Hanya 150 rumah Untuk tahun ini Kami Punya catatan Ada 47 Tapi kemarin lagi Kita menemukan lagi Tiga rumah Yang Apa namanya Benar-benar Harus segera juga Dibantu Ya Karena itu Nanti Jadinya 50 rumah Jadi nanti Kami dengan kontrak Pemenang ini Kita akan Negosiasi ke mereka Karena kita minta Mereka kerja Begini ukur 10 hari kemudian Selesai Dan mereka harus Kembali ke sana Begitu Jadi itu Itu kira-kira Jadi karena mekanisme Yang di dewan Saya kira Itu biasa Kita hanya Klarifikasi bahwa Tidak ada Miat pemerintah Bikin susah orang Tidak ada Pemerintah Untungan terlantarkan orang Tidak ada Sama sekali Justru kami Ini niat Semua-semua Matu mereka Jadi jangan sampai Dibikin Seolah-olah Pemerintah ini Lepas tangan Tanggung jawab Tidak tanggung jawab Dikasih ke Kandang yang Siapa yang tarikan Hewan Ini kan kalimat-kalimat Diksi-diksi Yang tidak pas Dalam penyelit Itu Itu kira-kira Saya pikir memang Mesti dicek disana Supaya jangan percaya kita juga Jangan percaya orang Mbak Pemamu cek langsung Di masyarakat Supaya Ini benar Yang dibikin Yang dionggungin Pak Wali Apa benar Apa tidak Yang jelas Kami punya niat Sungguh-sungguh Bagaimana membatu Seluruh sekirnya Tidak buntu Kami percaya Kota Kupang Tuhan Akan berkati Kota Kupang ini Akan Maju Asal kita Bekerja dengan baik Memperlukan seluruh sekirnya Tidak buntu Dan bekerja Jujur Terus Pak Wali kalau boleh tahu Itu per rumah itu Biarannya berapa? 50 juta Tapi itu relatif Ada yang 50 juta Tapi ada juga dia tidak 50 juta Tapi sebenarnya Terus terang di luar itu kami pribadi Itu juga Menyiapkan dana Untuk dia punya tempat tidur Dia punya TV Dia punya kursi meja Kita siapkan itu Yang disiapkan pemerintah Itu kawan-kawan Dewan Itu hanya bedah rumahnya saja Pemperbaikan rumahnya saja Memang kita kontrak itu Kita tidak langsung Ukuraskan Ada yang kecil Sesuai dengan rumah yang Yang ada Dan kita bikin perjanjiannya Tetapkan nanti kita bikin rumah Seperti ini loh Bapak setuju kosong Bapak setuju Bapak tangan-tangan Dan tidak ada persyaratan Bahwa harus punya sertifikat Tidak Tapi kalau orang itu layak kita bantu Apalagi janda, duda Orang tua Yang rumahnya sudah tidak layak Rumahnya down Itu menjadi prioritas kita Apapun caranya kita kembali Jadi Bapak-bapak Mohon maaf Ini bukan kita punya pencitraan Saya tidak perlu pencitraan Saya yakin Ini hanya saya bekerja Untuk tanggung jawab pada Tuhan Tuhan mempatkan kita Kita harus bekerja sumusung Bekerja dengan benar-benar Supaya masyarakat itu Bisa Melasakan Apa yang menjadi Hasil Pasal kita menjadi Bapak-Bapak Jadi itu Bapak Kris Terima kasih telah menonton